Intro Assalamualaikum teman-teman Sekarang hari Senin tanggal 21 September 2020 Kita akan memasuki pembelajaran Tema 3 peduli terhadap makhluk hidup Subtema 3 mari saya ngelingkongkan kita Pembelajaran ketiga Selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai Alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilmah warzukni fahmah amin Selanjutnya terdapat tujuan pembelajaran pada hari ini Yang pertama yaitu Dengan membaca teks teman-teman Dapat mengetahui pemanfaatan sumber daya alam Dan yang kedua yaitu Dengan membaca teks teman-teman Dapat mengetahui informasi Tentang tanaman toga Dan manfaatnya Nah materi pembelajaran pada hari ini Yaitu Pemanfaatan sumber daya alam Selanjutnya Pemanfaatan lahan kosong atau penghijauan Kemudian Kemudian tanaman toga Dan yang terakhir info tanaman toga dan manfaatnya Coba bunda mau tanya nih Teman-teman masih ingat tidak ya apa itu sumber daya alam? Iya benar sekali Jadi sumber daya alam merupakan Sesuatu hal yang berasal dari alam Yang berupa unsur-unsur lingkungan alam Baik fisik maupun hayati Dan dapat digunakan oleh manusia Untuk memenuhi kebutuhan hidup Dan meningkatkan kesejahteraan hidup teman-teman Sumber daya alam memiliki peranan Dalam pemenuhan kebutuhan manusia Jadi Dalam memenuhi kebutuhannya Makhluk hidup tentunya sangat bergantung Pada kekayaan alam di bumi teman-teman Nah kekayaan alam ada yang berwujud Sehingga dapat diolah oleh manusia Namun juga ada yang tidak berwujud teman-teman Sehingga tidak perlu diolah terlebih dahulu Kekayaan alam inilah yang disebut dengan sumber daya alam Nah berikut adalah beberapa pemanfaatan sumber daya alam Yang pertama yaitu sumber daya alam hayati Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya yang berasal dari makhluk hidup Yang termasuk sumber daya alam hayati Terdapat tumbuhan dan hewan Nah sumber daya alam hayati dimanfaatkan oleh manusia Utamanya sebagai sumber pangan Tetapi selain itu Sumber daya alam hayati juga bermanfaat Untuk membuat sandang atau pakaian loh teman-teman Berikut macam-macam sumber daya alam hayati Sumber daya tumbuhan Tumbuhan bisa dibedakan berdasarkan asalnya ya teman-teman Ada tumbuhan hasil hutan yang tumbuh alami Dan ada tumbuhan yang hasil pertanian dan perkebunan Nah yang pertama yaitu tumbuhan hasil hutan Hutan menjadi rumah bagi berbagai jenis pohon Seperti pohon jati, pinus, damar, cendana, dan mahoni Bagi manusia, hutan tidak hanya menghasilkan bahan pangan Sandang dan pakan saja loh teman-teman Tetapi hutan juga menjaga keseimbangan alam Sehingga manusia bisa hidup dengan nyaman Karena hutan menyimpan air, menjaga keseimbangan air, dan menghasilkan oksigen Kemudian tumbuhan hasil pertanian dan perkebunan Setelah manusia menemukan cara menghasilkan pangan dengan bercocok tanam Dibuatlah pertanian dan perkebunan Nah berikut contoh hasil pertanian Seperti padi, palawi jaya, rempah-rempah, sayur-sayuran, dan buah-buahan Sedangkan hasil perkebunan seperti karet, kelapa, sawit, teh, kopi, coklat, dan tebu Dan yang terakhir yaitu hewan, peternakan, dan perikanan Yang pertama yaitu membantu pekerjaan berat manusia Seperti hewan kerbau yang digunakan untuk membajak Kuda sebagai alat bantu transportasi Dan gajah sebagai salah satu alat bantu angkut di beberapa daerah Yang kedua yaitu sebagai sumber pangan seperti sapi, ayam, kambing, perikan, tan laut, dan darat Dan yang ketiga yaitu Diberlakukan pelestarian hewan untuk menjaga ekosistem darat dan ekosistem air Maka dibentuklah tempat-tempat yang bisa membantu melestarikan keberadaan hewan-hewan dan mencegah dari kepunahan Selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber daya alam non-hayati Sumber daya alam non-hayati itu merupakan sumber daya alam selain makhluk hidup teman-teman Lalu apa saja yang termasuk sumber daya alam non-hayati dan untuk apa manfaatnya? Nah yang pertama yaitu air Air merupakan salah satu elemen penting yang sangat dibutuhkan makhluk hidup untuk bertahan hidup teman-teman Karena air ini berfungsi pada segala aspek baik untuk minum, pengairan, pelarut, dan sumber energi listrik Oleh sebab itu air merupakan sumber daya inti yang dibutuhkan semua makhluk hidup Yang kedua yaitu udara Nah di dalam atmosfer bumi terkandung beberapa jenis udara Contohnya oksigen dan karbon dioksida yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup Oksigen dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk bernafas Sementara karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan untuk berfotosintetis teman-teman Selanjutnya yang ketiga yaitu tanah Tanah merupakan media yang paling mudah untuk bercocok tanam Apalagi jika tanah tersebut sangat subur Maka tumbuhan yang ditanam bisa tumbuh dengan subur pula teman-teman Sehingga dengan memanfaatkan tanah Manusia bisa memenanam padi untuk memastikan ketersediaan sumber makanan Selain untuk bercocok tanam, tanah juga punya manfaat Lain yaitu tempat berpijak dan membangun bangunan Sehingga bisa dikatakan segala aktivitas manusia berada di atas tanah Kemudian sinar matahari Sinar matahari juga merupakan sumber energi Karena sinar matahari ini dibutuhkan oleh tumbuhan untuk berfotosintetis teman-teman Selain itu sinar matahari juga berguna bagi manusia Karena sinar matahari mengandung vitamin D Di sektor energi alternatif sinar matahari juga berguna Sebagai pembangkit listrik tenaga suri ya teman-teman Selanjutnya yaitu angin Angin dan udara itu berbeda ya teman-teman Angin merupakan udara yang berhembus Jadi angin itu memiliki aliran Sementara udara terkadang tidak Angin masuk ke dalam sumber daya alam Karena angin ini bermanfaat bagi makhluk hidup Contohnya untuk para nelayan Angin dijadikan energi untuk menggerakkan perahu Sementara di sektor energi alternatif angin Yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga angin Dan yang terakhir yaitu iklim Ada beberapa tanaman yang memanfaatkan iklim Agar bisa tumbuh dengan efektif teman-teman Contohnya padi yang banyak ditanam saat musim hujan Karena pengairan padi akan lebih efektif saat musim hujan Selain itu produksi garam tradisional Akan meningkat saat musim kemarau Karena sinar matahari lebih lama dibandingkan musim hujan Nah selanjutnya yaitu Pemanfaatan lahan kosong atau penghijauan Teman-teman tahu kan Lahan-lahan di kota sempit Dan rumah-rumahnya saling berdekatan Sehingga udara terasa pengap dan sumpah Banyak masyarakat di kota yang mengeluh Tentang udara yang panas Dan kondisi di sekitar rumah yang tidak nyaman Terlebih lagi polusi udara semakin menjadi-jadi Nah untuk mengatasi udara yang panas Kondisi lingkungan rumah yang pengap dan sumpah Kita bisa mengakalinya dengan berkebun Tanaman hijau yang kita tanam Akan memberikan kesan sejuk Dan tentunya membuat udara di lingkungan rumah kita Lebih segar teman-teman Yuk kita simak Nah yang pertama yaitu hidroponik Hidroponik adalah menanam tanaman Tanpa menggunakan media tanah Sehingga meskipun lahannya sempit Bisa dimanfaatkan untuk menanam Dengan cara hidroponik teman-teman Tanaman yang dihasilkan dengan cara hidroponik tersebut Lebih melimpah dan juga lebih segar Media yang bisa dimanfaatkan Untuk menanam dengan cara hidroponik ini adalah Botol plastik, pipa paralon, dan masih banyak lagi lainnya Yang kedua yaitu tabu lampot Tabu lampot adalah singkatan dari tanaman buah dalam pot Tentunya metode ini Tidak asing lagi Sebab sudah banyak yang masyarakat Mempraktekannya di rumah masing-masing Tidak hanya di kota besar Namun juga di pedesaan Nah yang ketiga yaitu vertikultur Metode ini berguna untuk membudidayakan tanaman Yang umurnya tidak panjang Seperti sayuran sawi, kangkung, seledri, pakcoy, dan masih banyak lagi lainnya Sesuai dengan namanya Metode ini menggunakan bentuk vertikal Sehingga tidak membutuhkan lahan yang luas Untuk menanam tanaman tersebut teman-teman Selain itu Model yang harus dikeluarkan untuk menanam dengan model ini pun Tidak terlalu banyak Sebab media yang digunakan bisa menggunakan bahan bekas Nah cara berkebun yang terakhir yaitu Menggunakan metode aeroponik Arti dari metode tersebut adalah Media tanam yang akarnya menggantung di udara Sehingga tidak menggunakan media tanah Nutrisi yang diperlukan adalah zat hara Yang akan disemprotkan ke akar tanaman Secara langsung teman-teman Kelebihan metode ini adalah Memiliki kualitas yang bagus Tanaman lebih segar Aroma dan cita rasanya pun lebih lezat Dibandingkan dengan berkebun Dengan cara biasanya Nah selanjutnya yaitu Tanaman toga Teman-teman tahu tidak toga itu singkatan dari apa? Iya benar sekali Toga itu kepanjangan tanaman obat keluarga Nah tanaman obat keluarga merupakan Tanaman hasil budidaya rumahan Yang berkhasiat sebagai obat teman-teman Tanaman obat keluarga pada hakikatnya adalah Sebidang tanah baik di halaman rumah, kebun, ataupun ladang Yang digunakan untuk membudidayakan tanaman Yang berkhasiat sebagai obat Dalam rangka memenuhi keperluan keluarga Akan obat-obatan Selanjutnya yaitu kita memasuki materi Manfaat dan jenis tanaman toga Yang pertama yaitu Temulawak Nah khasiat temulawak yaitu Untuk mengobati sakit limpa Sakit kepala Sakit ginjal Asma Sakit pinggang Masuk angin Sari awan Penambah nafsu makan Sembelit Dan cacar air Selanjutnya yaitu Seledri Nah tanaman seledri Memiliki beberapa kandungan baik Di antaranya Vitamin A, vitamin C, vitamin B1 Dan zat besi lainnya Seperti kalium, mineral, dan zat besi Untuk manfaat seledri Yang bisa didapatkan di antaranya Dapat mengobati tekanan darah tinggi Mencegah pembentukan batu di kantung kepadu Menenangkan sistem saraf Mengembalikan nafsu makan yang hilang Menghindari dari kanker perut Dan lain-lain Selain itu Seledri juga memiliki manfaat Untuk kecantikan loh teman-teman Nah apabila daun seledri dikonsumsi Maka bisa mencegah timbulnya kerutan pada wajah teman-teman Selanjutnya yaitu Daun kelor Daun kelor Juga bermanfaat untuk mengobati panas dalam dan demam Meningkatkan ketahanan alaminya tubuh Meningkatkan metabolisme tubuh Dan meningkatkan serum kolesterol alami teman-teman Dan selanjutnya yaitu daun dewa Daun dewa bermanfaat juga untuk melancarkan sirkulasi darah Mengobati luka memar Menurunkan tekanan darah tinggi Menghentikan pendarahan Peredara sanjeri Analgesik Menurun panas Kencing manis Atau diabetes Melitus Dan sebagai obat pembersih racun dalam tubuh Nah selanjutnya yaitu Info tanaman toga dan manfaatnya Yang pertama yaitu jahe merah Jahe merah manfaatnya Bisa mengatasi gejala demam dan flu Mengobati penyakit reumatik Dan yang terakhir mengatasi radang pada tenggorokan Berikutnya kunyit Kunyit manfaatnya sebagai mengobati penyakit diabetes Selanjutnya membuat jamu Kemudian usus buntu Dan yang terakhir yaitu tifus Kemudian Kencur Manfaat dari kencur yaitu Radang lambung Menghilangkan lelah Influenza pada bayi Dan sakit kepala Dan tanaman yang terakhir yaitu Rosela Manfaat pada tumbuhan rosela ini yaitu Mengobati luka atau iritasi pada lambung Kemudian menyembuhkan demam Dan yang terakhir Mencegah penyakit jantung Nah sekian pembelajaran pada hari ini Semoga dapat membantu teman-teman Untuk belajar di rumah Terima kasih teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman